2 kendala utama timnas Indonesia yang terus digodok selama pemusatan latihan, TC, di Turki jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tengah dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Sebanyak 28 pemain mengikuti pemusatan latihan di Turki. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, ikut memantau langsung pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia di Turki. Amali menjelaskan latihan Timnas Indonesia berlangsung dengan intensitas tinggi. Saya mengikuti dari sejak awal karena ikut bersama di sini, kata Zainuddin Amali dikutip dari bolasport.com. Pertama mereka jogging, latihan fisik, sekarang sudah taktik dan teknikal. Saya lihat latihan penjaga gawang berat, tutur mantan Menporari tersebut. Amali menuturkan, terdapat 2 kendala yang perlu dibenahi Timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Asia 2023. 2 kendala tersebut terus digembleng Sintay Yong selama di Turki. Tetapi saya rasa kami memang harus melakukan latihan berat. Para pemain harus kerja keras, sehingga hasil maksimal, kendala kita kan ada di fisik dan mental, kata Amali. Di sini Sintay Yong melatih kekuatan fisik dan mental mereka. Saya kira, menu latihan yang diberikan kepada anak-anak menurut saya cukup, ujar Amali. Timnas Indonesia juga akan menjalani 2 pertandingan uji coba Libya selama di Turki. Setelah itu, Timnas Indonesia beranjak ke Qatar untuk mengikuti Piala Asia 2023. Namun, rencananya pasukan Sintay Yong masih menjalani 1 uji coba lawan Iran pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Irak, Vietnam, dan Jepang di grup D Piala Asia 2023. Indonesia menghadapi Irak pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Kemudian melawan rival Asia Tenggara Vietnam Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Pada laga terakhir grup D Indonesia menantang raksasa Asia Jepang, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Nantinya Sintay Yong hanya bisa membawa 26 pemain untuk tanding di Piala Asia 2023. Artinya akan ada 2 nama yang dicoret dari pasukan merah putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!